Para pejabat kepolisian di wilayah hukum Polres Tamanado kini berganti yakni para Kapolsek dan pejabat dari Kasat Lantas. Di antaranya Kapolsek Wenang yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Beninol Di Undap diserahkan pada AKP Emil Dasonu. Kapolsek Tikala yang sebelumnya dijabat AKP Emil Dasonu kini dijabat Ibtus Syofiani Ramin. Sementara Kapolsek Pulau Bunaken dari Ibtus Syofiani Ramin diserahkan pada Ibtu Karim Hamsa. Untuk Kasat Lantas sendiri secara resmi telah dilantik adalah Kompol Beninol Di Undap yang sebelumnya menjabat Kapolsek Wenang. Kapolres Tamanado, Kembos Pol Elvianus Lawli memimpin jalannya serah terima jabatan dan pisah sambut anggotanya di wilayah Polres Tamanado pada selasa pagi. Dalam sambutannya, ia meminta pada anggotanya untuk langsung bekerja dan fokus membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Satu daripada sambutan saya yaitu terkait dengan penanganan COVID-19. Dimana penanganan COVID-19 saat ini dengan berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan, maka kita akan perkecil, sesuai juga dengan arahan daripada pemerintah pusat, kita akan perkecil pada lingkungan, disini namanya lingkungan. Dan kita akan perkecil dari lingkungan tersebut, melakukan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Karena tidak semua lingkungan, dari 500 sekian lingkungan yang ada di Manado ini, tidak seluruhnya penyebarannya tinggi. Ia menambahkan pihak kepolisian Polres Tamanado bersama pemerintah dalam pencegahan COVID-19 akan berkolaborasi terkait disiplin penerapan protokol kesehatan 3M sekaligus melakukan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, hingga ke lingkungan warga. Ali Paskual, Kompasif Manado, Sulawesi Utara